Gila loh, satu keluarga, satu keluarga udah bikin sibuk, parpol, sesepuh. TNI di belah dua, polri di belah dua. Bagi-bagi jabatan dari gini hari. Sampai semalam entuh, tengah malam tadi gua bangun, terus sekarang masih belum bisa tidur lagi. Bodoh deh gua orang mau bilang gua cenging, gak apa-apa. Nanti gak bisa bohong, gua susah. Jika majunya Gibran sebagai wapres dan Anda menilai ini berbau politis dan inkonstitusional Dan ini sangat menyakitkan bagi Anda Mari kita belajar pada sejarah Coba perhatikan foto berikut ini Anda tentu kenal siapa beliau Beliau adalah Gus Dur, satu-satunya presiden Yang ketika lengser menggunakan celana pendek Ini sangat-sangat menyakitkan Benarkah lengsernya Gus Dur lewat konstitusi? Konstitusional, tidak berbau politis? Perhatikan menurut pendapat dari Mahfud MD ini Sama sekali tidak konstitusional dan berbau politis Sudahlah, sepertinya percaya atau tidak percaya Alam semesta mempunyai satu hukum yaitu hukum karma Maka silahkan nikmati saja Sejak 2012 Saya berkenalan langsung dengan Pak Jokowi Dan bahu-membahu Kita berjuang memenangkan beliau pada Pilgub DKI 2012 Ketika beliau dicalonkan 2014 Kita tempur lagi Berjuang habis-habisan memenangkan Pak Jokowi 2019 sama Kita juga berjuang berdarah-darah memenangkan pertarungan yang sangat ketat Bahkan hampir setiap hari tampil di TV Kita pasang badan, pasang muka Menjaga martabat beliau, martabat pemerintahannya Program-programnya, visi-misinya, keluarganya, semua Menjadi bagian dari totalitas kita menjaga seorang anak bangsa terbaik Kader terbaik dari perjuangan Pak Jokowi Tapi sepertinya sekarang Kita harus berpisah jalan Itulah demokrasi Kita tidak bisa menghalangi orang Dan kita hanya berharap bahwa pemilu yang akan datang Berjalan dengan jujur dan adil Bersih Supaya Kita semua Mendapatkan Kenyamanan, kedamaian Dan hasilnya diterima oleh semua pihak Sebab kalau ada Tanda-tanda atau fakta-fakta Pemilu tidak berjalan dengan jurdil Maka itu akan sangat mengecewakan Dan tidak akan tahu kita apa yang terjadi Kemudian Saya hanya berharap semua institusi negara Alat-alat kekuasaan Pemerintah menjaga martabat Pemerintah Dan negara Juga Membuat suasana menjadi kondusif Kami percaya Kita bisa mendapatkan pemilu yang jujur dan adil Dan itu mimpi kita semua Mari sama-sama kita jaga Mari kita isi pemilu ini dengan riang gembira Dan jauh dari fitnah-fitnah Caci maki Dan kebencian Sudah cukup Mari kita song-song masa depan Merdeka Halo guys Jumpa kembali bersama saya Bastien Sebo Seperti yang Bapak tadi sampaikan Kita mengharapkan pemilu Di tahun 2024 nanti Bisa berjalan Dengan aman Damai Dengan jujur Tentunya Bersih Ya Tanpa ada Kecurangan Ya Itu yang kita harapkan semuanya Mau siapapun Yang nanti akan memenangi Pilpres Ya Yang terpenting Dia terpilih Melalui proses Yang jujur Proses yang bersih Murni Itu adalah pilihan dari Mayoritas masyarakat Indonesia Dan saya sebagai pendukung Ganjar dan Pemafut MD Apapun hasilnya nanti Guys ya Kita siap untuk menang Dan kita juga siap Untuk kalah Ya Mari kita sambut Pesta Demokrasi Dengan Riang Gembira Ya Nah untuk Mbak Fira Tadi Yang Mengeluarkan Air mata kesedihan Mungkin bisa kita Maklumi Mbak Fira Sedih dengan situasi Saat ini Ya Karena melihat ada Perpecahan Dalam Tubuh pendukung Dari Pak Jokowi ini Ada yang memilih Setia Mendukung Pak Ganjar Dan juga Pak Mahfud Ada yang memilih Mengikuti Komando Dari Pak Jokowi Ya Ataupun karena Kagum dengan Pak Jokowi Jadi Harus Menjatuhkan pilihannya Dengan mendukung Pak Prabowo Dan Gibran guys Oke guys Masih ada komentar Dari netizen yang lain Mari kita Menyimak Keseruan-keseruannya Berikut ini Ini buat Bapak Capres Yang terhormat Eh mohon maaf banget Sekeren apapun Pisi-misi Bapak Saya yang gak akan pilih Kalau Bapak masih Gantungin baju kotor Di belakang pintu Eh Nasib baju kotor aja Bapak Gantungin Gimana nasib rakyat Eh Satu lagi Pak Sehebat apapun Cawapres Bapak Saya kagak bakal pilih Kalau mereka kagak bisa Ngelipet plastik resep Jadi segitiga Eh Jangan buang-buang plastik Pak Ntar kebiasaan Buang-buang duit negara Eh Kalau Bapak aja Gak peduli sama plastik Gimana Bapak mau peduli Sama hidup rakyat Yang makin pelik Eh Makasih Pak Mohon maaf Lidak Pak Prabowo Tenang saja Pak Prabowo Tenang saja Pak Saya sudah ada disini Bapak aja Pak Bapak aja Pak Bapak aja Pak Salah pilihan aku Paten enggak Paten enggak Wakil presiden kita Terlalu muda enggak Gue terlalu tua enggak Cie jadi juga Anak peluruh naik tahta Dulu sempat nolak-nolak Jadi Cawapres Pas udah dibukain pintu Oleh Sang Paman Ya mau juga akhirnya Padahal ya Menurut undang-undang Hakim itu enggak boleh loh Ikut dalam memutuskan Gugatan yang ada Hubungan ke keluarganya Maka Naiknya anak Pak Lurah ini Jelas cacat Secara politik Dan Cacat juga Secara konstitusional Ya manusia Hanya bisa merencanakan ya Paman yang menentukan Bakalan seru juga Kayaknya hubungan emak Dengan Pak Lurah ini Dulu aja pernah bilang Macet dan banjir Di bukota Akan teratasi Kalau jadi gubernur Pas udah jadi gubernur Dia bilang Macet dan banjir Akan lebih mudah diatasi Kalau jadi Presiden Apakah teratasi Jelas Kagak Lu harus ingat Setiap dia ngomong Berarti itu adalah Hari kebalikan nasional Dan lu harus ingat juga Buah jatuh Gak akan jauh dari pohonnya Iya gak sih Mesti kita dukung penuh Kita butuh Generasi muda yang handal Emang boleh ya Punya cawapres Sekeren ini Mudah Enerjik Inspiratif Misinya jelas Dan yang paling penting Rasa Pak Jokowinya itu loh Kental banget Bukan apa-apa Karena Di antara Tiga pasang Calon presiden Dan calon wakil presiden Yang akan Melanjutkan Program-program Pak Jokowi Yang mereka-mereka inilah Siapa lagi Kalau bukan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Jadi Jangan ragu-ragu Untuk memilih beliau Pilihlah Pak Prabowo Dan Mas Gibran Tentunya Untuk Indonesia Yang lebih maju Oke 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 Beliau tuh Sampai kurus loh Miki Kenapa Miki Kira Halo Warga negara yang baik Ini adalah Video Bumega Beberapa waktu Yang lalu Beberapa tahun lalu Mungkin Yang Bersedih Sampai Sesenggukan gitu Tidak bisa menahan Emosinya Karena Pak Jokowi itu Sering dihina-hina Disebut Kodok lah Disebut macam-macam Dan dia mengatakan Orang-orang yang menyebut Pak Jokowi itu Tidak bermoral Dia tahu Pak Jokowi itu Bekerja untuk rakyat Untuk kita loh Mikirin kita Sampai kurus Itu adalah Ungkapan Hati Seorang Perempuan Yang memimpin Partai sekian lama Dan membawa Jokowi Maju kepada Kepemimpinan Republik ini Dan Sekalipun Saya termasuk orang Yang kadang-kadang Jengkel gitu ya Setahun lalu Saya jengkel sekali Dengan Bumega ini Dan juga dengan Partainya Yang menurut saya Sombong waktu itu Seperti juga Kesan yang diungkapkan Oleh Bajer-Bajer Seperti Adi Armando Dan lain-lain Mungkin juga ya Lalu belakangan Saya justru Berpikir ulang Berpikir jernih Terutama ketika Ada drama-drama politik Yang menurut saya Itu aneh Dulu saya membayangkan Setelah Bumega ini Toh juga pada akhirnya Silahkanlah Bu Ngomong apa Pada akhirnya Pak Jokowi Kok yang akan mengambil Alih partai Saya pikir begitu Karena Asumsinya Setelah Bumega Tokoh kuat Yang bisa mempersatukan Itu kan tidak banyak Ketokohan Pak Jokowi Mungkin bisa menutupi itu Pikiran saya waktu itu Saking jengkelnya Dengan Kadang-kadang Gaya komunikasi politik Dari Elit-elit di PDIP Tapi belakangan Beberapa bulan belakangan ini Saya mikir kembali PDIP itu kelihatan sombong Ya sebenarnya Tidak sombong juga sih Itu hanya begini Orang Yang memang Jadi Juara satu Di dalam pemilu Dia sudah dapat Tiket Tidak perlu lagi pusing Dengan koalisi Jadi Ya tentu mereka itu Lebih percaya diri Dan fokus kepada Ya Pemenangan yang lain Tidak sibuk lagi Dengan koalisi-koalisi Yang kadang-kadang Jangan kira loh Koalisi itu gampang Koalisi itu bikin juga Susah gitu ya Karena Ya Partai itu punya Idealisme begini Tapi ketika harus gabung Dengan koalisi Partai yang lain Kan mau gak mau Ya harus kurangilah Idealismenya gitu kan Tawar-menawarnya Lebih banyak Lalu saya melihat bahwa Wajar sih Kalau PDIP bersikap begitu Kalau soal Omongan petugas partai Dan lain sebagainya Sebenarnya itu clear gitu ya Kalau seperti misalnya PDIP Dianggap aneh Ya Sama seperti kita juga Merasa aneh itu Ada Ada partai yang Gayanya kok Bro dan sis Misalnya begitu Lalu Ya hukum Hukuman disiplinnya apa Ya traktiran Misalnya Ya setiap partai kan punya Ciri khasnya gitu Keunikan Dan petugas partai Dalam konteks itu Sudah dijelaskan berkali-kali Lalu Bumega Bahwa Ya sesuai dengan undang-undang Partai itu Mendapatkan tugas Dari negara Untuk kemudian Melakukan kaderisasi politik Dan mencetak kemudian Pemimpin-pemimpin Di daerah Maupun di Secara nasional gitu ya Dan Ya kader-kader yang Sudah disiapkan ini Ya diberi tugas Di legislatif Di pemerintahan Di Eksekutif di pemerintahan Di legislatif di DPR Dan lain sebagai DPRD Gitu ya Dan Itu merujuk kepada ADRT nya Aturan dalam Organisasinya Bukan berarti ketika di luar Pak Joko itu gak dianggap Presiden Bukan Di internal Dalam konteks Pembicaraan partai Maka ia adalah Petugas dari partai Yang menjalankan Misi-misi Partai Di dalam Pemerintahan Dan Bumega juga Seringkali mengatakan Saya juga Petugas partai Gitu loh Semua partai itu Di bawah Kendali kongres Kongres itu Di bawah Musyawarahnya Jadi Musyawarah itu Yang menempatkan Dan mengatur Peran-peran Dari setiap orang Dan Kalau hanya soal itu Menurut saya itu Hanya politik saja Dibangun kesan Bahwa ini Namanya juga Lagi mau pemilu Gitu ya Partai-partai lain Cawi-cawi Merendahkan Supaya partai ini Turun Penilaian masyarakat Menjadi buruk Dan kalau itu Yang dibuat Menjadi alasan Pak Jokowi itu Seperti sekarang Keluarga beliau itu Seperti main drama Menurut saya Agak aneh Jadi poinnya Saya melihat Bahwa apa yang Sudah diberikan oleh PDIP Bersama dengan Megawati Soekarno Putri Yang memegang mandat Dia sebagai petugas partai Yang Diberi Pewenang hak Periogratif Untuk memutuskan Sesuatu Gitu ya Jadi Bisa saja Kemudian partai itu Punya sikap Berbeda Tapi Karena ketua umumnya Sudah diberi hak Periogratif Maka Megawati Sudah punya banyak Sokongan terhadap Jokowi selama ini Dua kali periode Dua periode Di wali kota Satu kali gubernur Dua kali presiden Satu anak dari wali kota Satu mantu dari wali kota Satu-satunya mungkin Ya Bagian dari kader partai PDIP Yang diberi Kemewahan Atau Kekhususan Seperti keluarga Pak Jokowi Orang bilang Ya Tapi kan tanpa Pak Jokowi PDIP itu juga tidak apa-apa Tidak bisa jadi apa-apa Teman-teman Kalau baca sejarah PDIP itu Ya sebelum Pak Jokowi itu muncul Dikenal orang Ya itu sudah Bertarung habis-habisan Gitu loh Sudah bertarung habis-habisan Dan besar Dan jadi pemenang Tapi bahwa Pak Jokowi Berperan terhadap Pemenangan PDIP Di pemilu Yes Tapi kan Kalau seandainya dulu Pak Jokowi itu Tidak dicalonkan oleh PDIP Bu Mega misalnya Ya demi komitmen politik nih Sama Mas Bowo Di batu tulis Yaudah deh Pak Prabowo aja Kan Pak Jokowi Tidak pernah akan muncul Dalam panggung politik nasional Cukup jadi gubernur saja Bayangkan kalau misalnya Bu Mega Demi mendengarkan suara rakyat gitu ya Memilih Pak Jokowi Mengabaikan Pak Prabowo Yang katanya Waktu itu sudah sempat ada perjanjian Antara mereka Bu Mega sampai Ikhlas gitu ya Ya sudah deh Tidak mencalonkan juga Temannya Atau Tidak mencalonkan putrinya deh Atau anaknya Tapi mendengarkan suara rakyat Gerak rakyat yang ingin Pak Jokowi Nah kan aneh Kalau hari ini Pak Jokowi Yang bisa menjadi dua kali presiden itu Karena kesetiaan Megawati Mendengarkan suara rakyat Dan memilih dia Tiba-tiba Pak Jokowi Ya memilih Prabowo Untuk menurut saya itu aneh gitu loh Aneh Enggak Enggak masuk akal gitu Jadi Ketika dulu kita jengkel kepada Megawati Saya pribadi jengkel waktu itu Karena merasa Oh jangan-jangan Bu Mega ini Enggak mau mendengarkan suara rakyat nih Ini ada orang bagus kok Enggak mau disokong gitu Waktu itu kita jengkel karena Berpikir Jangan-jangan Bu Mega mau mengusung anaknya Tapi kan ternyata tidak Dan ketika mengangkat Pak Jokowi Dan hari ini Mengangkat juga Atau Mendukung Ganjar Yang bukan darahnya Itu membuat saya respek Berkali-kali kepada Bu Mega Mengabaikan juga kejengkelan saya Beberapa bulan yang lalu Gitu ya Dan Kalau kemudian Pak Jokowi Seperti rumor-rumor Kalau itu benar ya rumornya Misalnya Sangat teringin sekali Kalau dulu kan tiga priode isu-isunya Lalu Sekarang misalnya ada Iparnya di MK Katanya akan memberi jalan bagi Gibran untuk maju cowap pres Kalau Gibran maju sebagai cowap pres Ya Menemani Prabowo Menurut saya Itu akan menjadi kekecewaan yang terbesar Karena apa Karena Dulu ketika Megawati Ya Tidak disukai masyarakat Karena Terlalu menunjukkan Bukan terlalu menunjukkan Dikesankan Punya obsesi Melanggengkan kekuasaan anak-anaknya Nah kok malah kemudian Sekarang itu terjadi disini Gitu loh Dan Kalau kemudian Pak Jokowi memang memilih Prabowo Ya Apa boleh buat Saya akan tetap hormat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi Terhadap Republik ini Kita harus tetap menghormati Ada banyak hal yang berubah dalam pemimpinan beliau Tapi Itulah semangat reformasi Kenapa Kekuasaan itu dibatasi dua priode Supaya orang itu Tidak lalu menjadi terobsesi dengan kekuasaan Dan Menyalahgunakan kewenangannya Entah itu Beliau menjadi tiga priode Atau disambung oleh kerabat yang lain Itu tetap Menunjukkan adanya hasrat yang besar terhadap kekuasaan Dan kalau itu terlalu Terlihat Menurut saya Ya Kita harus mengucapkan terima kasih ke Pak Jokowi Saya pribadi Orang yang memilih dua priode Tidak akan memilih Siapapun Misalnya Yang merupakan bagian dari darah daging beliau Kalau itu muncul di Pilpres Itu sudah Komitmen yang harus Saya pegang Karena dulu saya mengkritik Megawati Oh ini pengen anaknya yang dimajuin nih Untuk memaju ke Kepemimpinan nasional Nah kalau situasinya ada sekarang di Pak Jokowi Yang dulu kita bela-bela Ya kita harus fair bahwa Ya Entah itu Pak Jokowi Entah itu Bu Mega Siapapun yang ingin menunjukkan Kekuasaan yang Terlalu berlebihan Ya harus kemudian diingatkan Caranya adalah Melalui pemilu Memilih orang Yang tidak Terlalu menunjukkan hasrat Berkuasa untuk diri Ataupun keluarganya Dan semoga saja Rumor-rumor yang terjadi belakangan ini Tidak benar Mudah-mudahan Pak Jokowi juga Ya Tidak menunjukkan Sikap yang Berbeda arah Karena itu akan sangat Mengecewakan bagi sebagian orang Meskipun banyak yang akan mendukung beliau Tapi Secara etik gitu ya Kapan negara ini Akan punya Satu kepemimpinan Politik Yang kita bisa Teladani Sikapnya Karena tidak terlalu Ngoyo Untuk berkuasa Semoga Apapun yang menjadi Pilihan Pak Jokowi Itu baik Untuk negara ini Tapi Kita pun Harus memilih Dengan kritis Dan mari kita memilih Orang yang tidak Oke luar biasa ya Apa yang disampaikan oleh Abang ini Menurut saya ini Suatu pencerahan yang Bagus Bagi kita semua guys Ya Kita harus mengakui Berterima kasih Kepada Pak Jokowi Yang sudah Banyak membangun Bangsa dan negara kita ini Luar biasa Jasa Pak Jokowi Ya Dan kekuasaan Yang Sudah dijalankan Oleh Pak Jokowi Ya Selama ini Kita melihat Baik adanya guys Ya Namun terkadang Kekuasaan itu Menggerogoti jiwa Seseorang Ya Bagaimana caranya Agar terus pertahan Nah inilah yang harus Kita Batasi guys Ya Di satu sisi Kita mengakui Semua jasa Prestasi Dari Pak Jokowi ini Namun untuk Melanjutkan Program-program Dari beliau Untuk melanjutkan Kepemimpinan Ya Untuk bangsa Dan negara kita Sosok yang menurut saya Sudah pantas Layak Mumpuni Punya pengalaman Ya Baik di DPR Maupun sebagai gubernur Ya Yang satunya lagi Sebagai mantan Ketua MK Dan pernah menjabat Sebagai Menteri Peluhukam Nah dengan pengalaman-pengalaman Yang Sudah sangat Banyak Seperti ini Nah ini yang kita butuhkan Untuk menjadi pemimpin guys Nah itu ada Tadi Pak Gansar Dan Pak Mahfud MD Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamwaras Masih berkisar Pencalonan Cawapresnya Saudara Gibran Kali ini Saya Memiliki pandangan Ini strategi hebatnya Jokowi Ya Dimana Dengan dipasangkannya Gibran dengan Prabowo Dan Ganja dengan Mahfud MD Ini luar biasa Ini luar biasa Sebetulnya tujuannya Bagaimana caranya Anis Tidak masuk Kedalam putaran kedua Seandainya Seandainya Anis Masuk putaran kedua Salah satu gugur Antara Ganjar Atau mungkin Prabowo Suara Kalau gugur Prabowo Otomatis Suara Gibran Akan masuk ke Ganjar Dan sebaliknya Bila Ganjar Rontok di putaran pertama Suara Ganjar Akan masuk ke Prabowo Ini strategi gitu Saya tahu Tujuan daripada Jokowi ini Mulia Dia tidak mau Bangsa ini Jatuh ke tangan yang keliru Sampai akhirnya Dia mengorbankan Semua reputasinya Dia mengorbankan Semua nama baiknya Dia korbankan Semua reputasinya Untuk bangsa ini Ya Kita lihat Disitu ada AHY Disitu ada Air Langga Disitu ada Rituan Kamil Yang jadi pertanyaan Kok Gibran Yang dipilih Yang jelas-jelas Dia adalah Kader PDIP Disini Langkah Kuda Jokowi Susah ditebak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf ya guys ya Walaupun ada Narasi Ataupun Pemikiran-pemikiran Yang seperti ini Bahwa ini adalah Strategi gitu Ini adalah Langkah dari Pak Jokowi Ya Agar tidak jatuh Ke tangan orang Yang salah Yaitu Silahkan Kalau Kalian semua Setuju dengan Statement seperti itu Ya Tetapi Semakin kesini Saya pribadi Merasa tidak yakin Dengan statement Yang seperti ini Ya Ya kalau memang Berkuasa ya Memang karena ada Ambisi untuk berkuasa Kalau memang Strategi ingin Mengalahkan Anis Ya kan Kenapa tidak Menggabungkan Pak Prabowo Dan Pak Ganjar Kalau strateginya Hanya ingin Agar jangan sampai Jatuh ke tangannya Anis ini Narasi seperti ini Saya pribadi Merasa kurang yakin Ini bukanlah suatu Strategi Atau langkah kuda Yang sulit dibaca Tetapi Ini memang Memang ambisi Ingin berkuasa Memang punya Keinginan untuk Menjadi presiden Dan wakil presiden Itu saja Putusannya itu sendiri Problematik Dan saya kira ini Bisa dianggap orang Sebagai satu Ada penyelundupan Hukum Di dalamnya Bisa ada Apa namanya Bisa ada Kesalahan Tidak nyambung Dalam putusannya itu Sehingga Kalau dilaksanakan Nanti Tentu akan menimbulkan Permasalahan Permasalahan Baru Kalau saya sih Berpendapat Itu kalau terjadi Pada saya Saya matanya Terima kasih MK Sudah beri Keputusan Dan membuka Pintu Bagi Apa namanya Saya Di bawah 40 tahun Dan kebetulan Jadi kepala daerah Atau Pernah menjadi Kepala daerah Untuk Mencalonkan diri Sebagai presiden Menembulkan presiden Tapi saya tahu Ini putusan Kontroversial Daripada Menimbulkan reaksi Di tengah-tengah Masyarakat Dan menimbulkan Permasalahan Legitimasi Di belakang hari Saya terima kasih Tapi saya Tidak usah Madu saja Daripada timbul Masalah Di kemudian hari Saya kira Mungkin itu Merupakan Satu cara Yang bijak Walaupun Saya ketua partai Tapi saya Tidak dapat Melepaskan diri saya Sebagai seorang Akademisi Dalam berbagai Disiplin ilmu Khusususnya Akademisi Di bidang Hukum Tata Negara Saya tahu Putusan MK itu Problematik Saya tahu Implikasi-implikasinya Dan Kalau dilaksanakan Bisa kontroversial Dan saya akan Serahkan Sampaikan itu Kepada Rapat koalisi Dan Kita lihat Nanti pandangan Dari ketua-ketua partai Yang lain Dan kita Mersowarahkan Andai pun Dikatakan bahwa Ya meskipun Kontroversial Kita jalan terus Mengajukan Pak Gibran Ya saya Sebagai anggota Koalisi Mengatakan Ya saya menghormati Putusan koalisi Karena dalam demokrasi Itu kan orang yang kalah Harus ikut Orang yang menang Jadi kalau misalnya Ada sembilan orang Mengambil keputusan Tujuh orang setuju Dua enggak setuju Dua yang enggak setuju Kan enggak boleh ngambek Dua yang enggak setuju Itu harus tunduk Pada keputusan mayorita Oke guys ya Nah ini bisa saya Simpulkan dari Pernyataan Pak Yusril Iza Mahendra Ya Ada implikasi-implikasi Hukum Artinya Mekanisme Untuk Meloloskan Batas usia capres Ya dari 40 Dan kemudian Pemimpin di bawah Usia 40 Itu bisa Maju Ya untuk Mendaftarkan diri Menjadi capres Ataupun jawapres Nah mekanisme Yang dilakukan itu Tentu tidak sesuai Dengan Etika hukum Guys ya Tidak sesuai Dengan kaedah Atau norma-norma Hukum yang benar Guys Nah itu yang Bisa saya Ambilkan Kesimpulan Ya dari Pernyataan Pak Yusril ini Meskipun Pak Yusril sendiri Tidak mau Terlalu frontal Untuk Mengatakan Itu secara Radikal guys ya Karena memang Pak Yusril ini kan Masuk dalam Koalisi dari Pak Prabowo Kartu Anak sehat Untuk Pencegahan Stunting Aduh Lung lang loe Lung lang loe Using Yang Tau Dari dulu Janji 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 Seribu Janji Enggak usah Seribu Janji Coba Janji Yang dulu Prakerja Kartu Belanja Kartu Kesehatan Ih Kartu Kartu Janji 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 Muluk Muluk Terbukti Tapi Nyata Terbukti Masyarakat Dibebani Dengan Harga Harga Yang naik Semua Apa Apa Kenapa Pacek Lung Laloe Aduh Apa Udah Nggak ada Ide Yang kreatif Untuk Kampanye Aduh Payah 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 Ancur Ancur Salam Perubahan Untuk Pendukung Pendukung Dari Pagianjar Dan juga Pama FUT MD Jangan Larut Dalam Kesedihan Yang Mendalam Hapus Air Matamu Lupakanlah Segala Kesedihan Kesakitan Kita Mari Kita Satukan Hati Satukan Energi Satukan Dekatkan Bulat Kita Sama-sama Perkandengan Tangan Mendukung Pagianjar Dan Pama FUT MD Untuk Menjadi Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Di Tahun 2024 Mendatang Guys Kita Harus Menganggap Bahwa Pemilu Kali Ini Sangat Seru Dan Luar Biasa Ini Menjadi Pekerjaan Yang Harus Divaik Secara Keras Oleh Para Pendukung Dari Pagianjar Mahfud MD Karena Sudah Tidak Didukung Lagi Oleh Pak Jokowi Maupun Anak Anak Ya Oleh Karena Itu Menjadi Pekerjaan Yang Berat Bagi Kita Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Agar Pasangan Dari Ganjar Mahfud Ini Mendapatkan Tempat Dalam Hati Masyarakat Kita Dengan Mengambil Simpati Dari Masyarakat Kita Kita Yakin Masyarakat Akan Memilih Pasangan Yang Benar Benar Tepat Untuk Bangsara Negara Ini Oke Guys Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Saya Basta Sebo Sekian Dan Terima Kasih